Mereka kemudian mengomentari Indonesia yang menjadi salah satu tim peserta. Sayangnya dalam komentar yang dia berikan, Indonesia dianggap sebagai tim lemah karena dihuni oleh banyak anak-anak. Parahnya pengamat sepak bola itu menilai jika seumuran pemain Indonesia seharusnya bermain TikTok, bukan sepak bola. Ia juga tak kaget saat Indonesia selalu kalah dalam menjalani uji coba. Assalamualaikum dan salam persadaran, salam sepak bola Piala Asia 2024 ini apa kabar kalian di luar sana. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki kalian dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jual bidang yang kalian usahakan insyaAllah. Ok guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan bagaimana Timnas Indonesia ini bermulanya daripada dilatih oleh Sinteyong pada tahun 2020. Sekarang guys, 2024, Sinteyong baru memegang kepelatihan di Indonesia ini selama 4 tahunnya, lebih kurang 4 tahun. Itu bukan satu angka yang terlalu lama, sebenarnya masih awal lagi, Sinteyong masih dalam pembentukan Timnas Indonesia ini. Dan untuk membina satu tim yang kuat, satu tim yang hebat, itu memerlukan jangka waktu yang lama ya. Kemungkinannya 5 hingga ke 10 tahun. Namun, dia dasarnya itu, fondasinya itu perlu diperbaiki, diperbetulkan, asasnya perlu diperkuatkan. Jadi, itu yang Sinteyong telah lakukan selama berada di Indonesia. Dia bermulanya, dia ambil pemain-pemain muda daripada umur 20 hinggalah ke umur 25 tahun itu, diserap masuk ke dalam Timnas Indonesia. Dan disitulah bermula, dididik dan juga digilap bakatnya akhirnya, menjadilah pemain yang berkelas dunia sehingga saat ini. Sampailah Indonesia, Timnas Indonesia ini mampu ke Piala Asia. Walaupun dalam masa yang singkat, tapi Sinteyong berjaya melakukan kesemua ini. meloloskan ketiga-tiga kelompok umur di Piala Asia, U20, U23 dan juga Timnas Senior. Jadi guys, siuk kita semak channel di dalam GL News Report ya. Kepala yang baru ketemu channel itu, kalian boleh subscribe juga dengan mendukung. Menekan butang loceng dan like, share dan komen. Judulnya ialah Kipra Indonesia jadi sorotan media luar negeri. Awalnya di Remaken, kini jadi perhatian Asia. Dan Pak Berbasa Masih, yuk kita semak video ini. Setelah kurang lebih 17 tahun absen di Piala Asia, Indonesia akhirnya kembali merasakan ajang tersebut tahun ini. Dimana menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia untuk mengukur kekuatan mereka di pentas Asia. Namun sayang, sebelum bermain di Piala Asia, banyak komentar-komentar negatif yang datang. Entah itu dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Sehingga intinya banyak yang meremehkan kekuatan dari Indonesia. Namun kini setelah menjalani laga perdana, justru Indonesia menjadi sebuah tim yang menarik dan layak untuk diperhatikan. Berawal diremehkan dan kini menjadi sorotan perhatian dunia, guys. Ini yang meremehkan tim nasi Indonesia. Tim-tim termuda di Piala Asia. Dia beritahu lah tim nasi Indonesia ini termuda. Rata-rata umur 24 tahunnya. Tengok, bagaimana dia bagitahu. Sebagian besar disebabkan oleh kesalahan. Pengamat sepak bola asal Amerika. Pengamat tersebut ternyata juga diperhatikan ajang Piala Asia yang diselenggarakan tahun ini. Mereka kemudian mengomentari Indonesia yang menjadi salah satu tim peserta. Sayangnya dalam komentar yang dia berikan, Indonesia dianggap sebagai tim lemah karena dihuni oleh banyak anak-anak. Parahnya pengamat sepak bola itu menilai jika seumuran pemain Indonesia seharusnya bermain TikTok, bukan sepak bola. Ia juga tak kaget saat Indonesia selalu kalah dalam menjalani uji coba. Karena banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain Indonesia sendiri. Tapi ini guys, dia baru kan dalam pembentukan Sinteyong. Jadi, biarlah orang-orang di luar sana itu meremehkan. Tetapi yang pentingnya, sebenarnya pembangunan sepak bola di Indonesia itu telah melalui satu tahap yang sangat baik. Bukan saja dari segi ranking kan. Sekarang ranking di 145 ya, lebih kurang begitu. Sebelum itu 170, 4 tahun lepas, 175. Dan kini telah meningkat sehingga 145 ranking FIFA dunia Indonesia. Dan kemudian, semua kelompok umur main di PLA Asia. Jadi, menurut kalian guys, Sinteyong telah berjaya atau masih belum berjaya lagi nih? Nah, walaupun Sinteyong belum ada piala. Tetapi, dari segi kelolosan di peringkat ketiga-tiga peringkat umur itu, menurut kalian bagaimana? Sudah tentu bagi saya itu satu kejayaan. Nanti kalian komentar ya. Kini waktupun terus berjalan dan Indonesia sudah melakoni laga perdana di piala Asia. Sayangnya dalam laga perdana itu, skuad Garuda harus menyerah dari Irak dengan skor 3-1. Sebuah kekalahan yang membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Namun, meskipun berat, peluang itu tetap ada. Kuncinya, mampu mengalahkan Vietnam. Dan paling tidak bisa menahan imbang timnas Jepang di pertandingan terakhir. Yang penting menang oleh Vietnam dululah besok mainnya. Lagipun, di Asia Tenggara juga, Indonesia kan baru juga juara. Sukan Si, itu menunjukkan Indonesia sudah tahapnya makin meningkat. Karena meskipun kalah, mereka malah mendapatkan pujian dari luar negeri. Salah satunya yang diberikan oleh Ryan Walters, pengamat sepak bola Asia. Menurut Walters, masa depan Indonesia sangatlah cerat karena dihuni oleh banyak pemain muda yang bisa diandalkan di masa depan. Itu diungkapkan oleh Walters dalam akun Twitternya. Tengok, ini pun dia sendiri, Ryan Walters ini. Indonesia ini punya potensi yang ke depan. Lanjutkan dari apa yang diucapkan oleh Walters, hal itu memang benar adanya. Karena saat ini Indonesia dihuni oleh banyak pemain muda. Bahkan mereka menceritip dengan rata-rata pemain muda di Piala Asia tahun ini. Ya ini tepatnya 24 tahun. Dan pemain-pemain itu sudah merasakan pengalaman bermain di Piala Asia. Dan lawannya adalah Irak yang kini menjadi salah satu kekuatan besar di tanah Asia. Belum lagi nanti saat melawan Jepang. Yang saat ini dianggap sebagai rajanya Asia. Jepang lagi. Raja Asia, Jepang nih guys. Cukarlah juga Indonesia nih. Indonesia Pantas Bermain di Piala Asia Sebelumnya banyak yang mengatakan jika Indonesia tidak pantas bermain di Piala Asia. Namun jika melihat pertandingan saat melawan Irak, penilaian itu perlahan mulai menghilang. Karena nyatanya skuad Garuda mampu memberikan perlawanan. Bahkan momen seperti itu sampai diperhatikan oleh ESPN. Salah satu media terbesar asal Amerika Serikat. Mereka kemudian membuat artikel jika Indonesia sudah mampu membuktikan jika mereka pantas bermain di Piala Asia. Target besar di Piala Asia selanjutnya. Pada jam Piala Asia tahun ini, target Indonesia adalah lolos ke babak 16 besar. Itu diungkapkan sendiri oleh Sinteyong. Jika pemainnya masih memiliki pengalaman minim bermain di Pantas Asia. Sehingga jika pada akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar, itu bukanlah masalah. Karena yang terpenting, para pemain sudah mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Dan pengalaman itu akan sangat berguna untuk bermain di Piala Asia selanjutnya. Maka dari itu, Pantas Indonesia harus berjuang lagi agar bisa bermain di Piala Asia tahun 2027 mendatang. Betul ini pengalaman pertama lah. Di beberapa tahun, 17 tahun, selepas 17 tahun baru masuk Piala Asia balikkan. Satu pengalaman yang sangat berguna. Pemain muda buah kerja keras dari Sinteyong. Hasil dari Sinteyong, oke. Selama melatih Indonesia, Sinteyong sudah melakukan beberapa kali gebrakan. Salah satunya adalah memotong generasi timnas Indonesia. Latih asal Korea Selatan itu kemudian. Memotong generasi ya. Memadikan kesempatan kepada pemain muda untuk unjuk gigi. Alasan SDY melakukan itu adalah karena pemain muda masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk diandalkan. Dan kini Indonesia mulai memetik hasilnya saat pemain seperti Hockner, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Marcelino mulai menjadi andalan dari timnas Indonesia. Jaditulah saat Kiprah Indonesia mulai diperhatikan di ajang Piala Asia. Oke guys, itu tadi cerita dalam video ini. Menarik ya. Bermula daripada Indonesia ini diremehkan. Kemudian selepas 17 tahun baru masuk ke Piala Asia. Dan kini bermain di Piala Asia dengan pemain rata-rata umur 24 tahun. Itu semua sebenarnya diperhatikan oleh dunia luar. Oleh netizen, oleh penggemar sepak bola sama ada dari Asia ataupun Eropa. Tadi itu dari Amerika juga meremehkan. Dikatakan bahwa pemain Indonesia itu rata-rata 24 tahun hanya perlu bermain di tiktokers dan sebagainya. Itu antara yang meremehkan. Tetapi apa yang penting di sini guys? Jangan kita ambil peduli, abaikan semua kata-kata orang. Yang penting buktikan di lapangan. Nah, itu yang penting. Pemain-pemain buktikan di lapangan bahwa mereka juga sebenarnya layak untuk masuk dalam timnas Indonesia. Mereka yang selayaknya yang akan menentukan hidup mati timnas Indonesia. Itu yang perlu mereka buktikan kepada dunia luar yang mana meremehkan mereka itu. Nah, jadi sebenarnya Indonesia macam yang saya beritahu di awal video itu. Sinti yang telah merubah banyak keadaan di timnas Indonesia ini. Bukan saja di kalangan pemain yang dulu yang potong generasi. Kemudian bermula dari U17 itu Sinti yang telah didik awal ya. Pemain-pemain muda yang ada di Indonesia itu sebenarnya Sinti yang melihat dari bibit-bibit muda itu untuk dia bawa ke senior. Jadi, itu yang membuatkan timnas Indonesia dari masa ke semasa itu punya stamina, punya kekuatan daripada segi latihan. Sinti yang kalau dia melatih kan, dia bukan melihat sekadar kepada skill individu. Tetapi dia melihat kepada disiplin, dia melihat juga postur tubuh, pemakanan pemain itu dijaga. Dari sarapan pagi, makan malam, sorenya, itu semua dijaga oleh Sinti yang. Jadi, tidak perlu kita risau siapa-siapapun yang meremehkan. Itu hak mereka untuk bercakap. Tetapi yang pentingnya perlu dibuktikan dengan permainan di lapangan. Dan kalaupun Indonesia ini tidak masuk ke 16 bawah besar itu pun tidak mengapa guys. Sebab masuk ke dalam PL Asia ini pun sudah satu pengalaman yang berguna untuk pemain-pemain muda seperti dalam timnas Indonesia itu. Dan mungkin di tahun 2027 barulah hasil itu akan kita nampak nanti. Kita lihat di situ. Sekarang Indonesia bibit mudanya sangat banyak. Mereka baru menang PL Sukansi. Baru-baru ini di Kemboja ya. Dan pemain itu juga yang mungkin ke depan 2-3 tahun lagi akan menjadi pemain PL Asia ini. Jadi, pengalaman itu sudah ada. Dan mereka punya satu asas permainan yang sudah dibentuk oleh Sinti Yong. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan dalam video ini tadi? Mungkinkah pemain muda ini akan membawa sinar di masa depan? Kalian boleh komentar di ruang kolom video. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.